Intro Ini kita lihat di layar kaca Anda bahwa Dharma Pongrekun dan Kurt Wardana telah tiba di venue lokasi acara debat Selain Dharma Pongrekun ada siapa lagi yang sudah sampai? Iya nanti kita akan terus tunggu laporan di rekan kami yang memang sudah stand by di tempat pelaksanaan debat ini di B-City International Stadium di Ancol Apakah memang dua pasangan lainnya juga sudah tiba karena kalau kita lihat memang ini satu jam Satu jam menjelang debat biasanya memang masih banyak persiapan yang harus dilakukan begitu kan Termasuk mungkin melakukan ibadah Selat Maghrib bersama Juga kemudian merapat bersama dengan para pendukungnya menuju venue Nah kita informasi terakhir memang pasangan nomor dua ini yaitu Dharma Pongrekun dan Kurt Wardana yang sudah tiba Kemudian bahasa bagaimana dengan pasangan Ridho ataupun juga pasangan nomor urut tiga ada Mas Pram dan Bang Dul Apakah sudah tiba? Nanti kita akan dengarkan tentunya laporan dari rekan-rekan kami semuanya yang semuanya juga bersiap-siap Bukan hanya di tempat ataupun juga di venue pelaksanaan debat tapi juga di tempat persiapan masing-masing pasangan calon Kita juga masih akan menunggu pasangan Rituan Kamil Suswono yang juga kita masih belum tahu apakah sudah sampai atau belum Tapi semuanya saya yakin sudah mempersiapkan debat ini dengan sebaik-baiknya mengenai tema ekonomi dan kesejahteraan sosial Karena ini adalah tema yang sangat sensitif dan luar biasa Iya sangat dinantikan juga oleh pemirsa tentunya bagaimana solusi yang ditawarkan Nah tadi kita sudah dapat catatan dari masing-masing panelist ada Prof. Telisa, ada Pak Rian juga tadi sudah menyampaikan apa sebenarnya challenge-nya yang harus dijawab oleh para jurubicara Termasuk ini masalah anggarannya bagaimana, dananya bagaimana untuk bisa mewujudkan semua planning itu, semua rencana atau juga program kerja itu Kita akan mulai dulu dari Bang Mustafa tadi, bagaimana kemudian? Tadi apalagi Pak Rian sudah mengatakan wah ini kalau memberikan bantuan semuanya ekonomi biaya tinggi nih, silakan Ya baik, pertama kita punya koalisi yang cukup besar Artinya koalisi kita itu dari sekitar seratusan kursi itu kita punya 91 kursi Kemudian apa ini dampaknya? Apabila nanti kemudian ada produk-produk yang akan digagas oleh Rido Ini kemudian bisa dijadikan sebuah pertimbangan di DPRD dan ini jadi bisa dikucurkan anggarannya Jadi itu satu ya, pertama terkait dengan anggaran dan juga bagaimana politiknya berjalan Kedua terkait dengan pembiayaan yang membengkak, kita tidak bisa di hari ini ya, tidak bisa hanya bergantung kepada APBD DKI Jakarta-Semarta Tapi Jakarta sebagai kota yang besar dan global kita punya sister city Kemudian juga kita bisa mengedepankan, menggunakan CSR-CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta Dan juga jangan lupa kita bisa menggunakan KPBU atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Sehingga misalkan tadi membangun hunian meningkat ke atas, kita bisa menggunakan kerjasama dengan pihak ketiga atau sektor swasta Jadi enggak, mata-mata kita menggunakan APBN atau APBD dalam konteks ini dalam rangka membangun Jakarta Juga tentu dengan kita punya hubungan baik dengan pemerintah pusat, kita juga bisa menggunakan anggaran-anggaran dari nasional untuk digunakan di DKI Jakarta Seperti itu kurang lebih Baik, tidak hanya mengandalkan APBD Semata Menjalin kerjasama juga dengan Badan Usaha Melibatkan pihak swasta Nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangannya dari pihak panelis Tapi selain itu juga Kita ke juru bicara nomor urut 2 Dan Pampong Kerekun dan Kunwardana Ada Bang Fernando Silalahi Bang Fernando, ini kan masalahnya semua seolah-olah bisa ditangani dengan satu kartu Kartu Jakarta Aman bisa mengatasi semua masalah Realisasinya seperti apa? Tadi itu yang ditanyakan, silakan Iya, jadi tadi kata Pak Danang masalah sapu jagad Sebenarnya bukan sapu jagad itu Sebelumnya kan ada kartu-kartu lain ya Kita mau mensempurnakan program-program yang ada Kita kan tahu bahwasannya APBD DKI itu 84 triliun Kita gak perlu harus menambahkan sebenarnya Itu dikelolai dengan baik Ini kenapa harus takut misalnya Calon gubernur yang mau duduk misalnya Wah nanti gimana ini harus minta dukungan dari partai-partai APBD yang sudah berjalan aja Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Ahok sebelumnya ya Ketika dia tidak didukung sama partai Dijalankan aja APBD yang sebelumnya sekitar 70 triliun lebih Nah ini sekarang APBD DKI 84 triliun Kenapa harus bingung? Yang pasti sekarang ini Program itu gak jalan Pendidikan wajib 12 tahun yang dicanakan pemerintahnya gak nyampe di Jakarta ini Banyak pengangguran yang hanya teman-teman SD Kita mau bilang gini ya Jangan kita berpikir tuh milenial itu kaum Z itu hanya ada di Jakarta Selatan Ya milenial di kaum Z itu ada juga di kampung nelayan Di Jakarta Timur Orang pikirnya Z Milenial Jakarta itu hanya di Jakarta Selatan Kasian nanti yang di kampung ini kampung nelayan Yang di Jakarta Timur di Pulau Gadong dan lain sebagainya Ya kita harus merubah mindset tersebut Jadi kalau dikatakan itu tadi Sapo Jakarta Saya enggak Saya berani Apa Mengasih data ya Pak Dharma sudah kemarin memberikan data kepada kita Bahkan dia bikin ada GTA itu Akan menggantikan program Temu yang diberikan oleh Apanya dari China ya Artinya kita tidak perlu lagi itu pakai reseller Yang terjadi sekarang kita tuh online Ya belanja online tuh itu reseller Itu tidak langsung kepada pembeli Ya melalui ini lagi provider Ya ini yang terjadi akhirnya keuntungan kepada UMKM gak nyampe Ini gak pernah diketahuin bahasa rekan umum gitu Oke baik Oke tenang dulu para pendukung Selanjutnya Bang Aldi silahkan Tadi dijawab challenge dari masing-masing panelis Saya sepakat sekali dengan Prof Telisa dan juga Pak Rian Bahwa ini permasalahan yang harus clear Mengenai program ya Tenang masyarakat Jakarta Mas Pram Bang Dul sudah ada di sini Jadi masyarakat Jakarta gak perlu khawatir Kenapa? Karena APBD itu pasti dapat Difungsikan dengan baik untuk seluruh program kami Tim kami sudah menganalisa Kenapa? Karena kami tidak ada produk mercusuar Itu yang pertama Terus yang kedua kami juga mengadopsi dari Inavan Inavan itu Dia itu bermodel dari 75T Di tahun 2021 Lalu dikelola oleh profesional Dan terlipat gandakan menjadi 140T Pada tahun ini Nah mengadop itu Mas Pram dan Bang Dul Membuat Jakarta Fund Yaitu mengambil dari sisa dana rata-rata APBD Yang hangus itu 5-6T Triliun per tahun Dan itu yang bisa kita gunakan menjadi Jakarta Fund Yang nanti dananya bisa digunakan untuk Produk-produk kami Program-program kami Atau program-program masyarakat Jakarta Untuk membangun kotanya tersendiri Jadi singkatnya konkritnya seperti itu Baik Terima kasih Baik Betul sekali Dan ada Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang juga sudah sampai disana Tinggal kita lihat Pramono Anung dan Rano Karno yang mungkin sebentar lagi juga akan tiba di Beach City Ancol ini Betul Tapi kalau kita lihat gambarnya juga Termasuk juga mendapat informasi terbaru Kabarnya Mas Pram dan juga Bang Dul sudah sampai Sudah sampai ternyata Nanti kita akan lihat bagaimana gambar kedatangannya Termasuk tanggapan dari para panelis Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Terima kasih